Sahabat pecinta otomotif, selamat datang di channel Newscar, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. Sahabat otomotif, Honda HR-V sudah meluncur di Indonesia. Selain Indonesia, SUV kompak andalan ini juga sudah melantai di salah satu negara tetangga, yakni Thailand. Nah, HR-V baru saja meluncur di satu lagi negara tetangga, yakni Malaysia. Seperti dikutip dari paultan.org, 19 per 6, mobil ini melakukan debutnya pada tanggal 18 Juni tahun 2022 lalu. Honda HR-V versi negeri jiran hadir dalam lima pilihan trim. Di antaranya 1.5 LS, 1.5 LE, 1.5 LV, dan tipe tertingginya 1.5 LE HE VRS. Jika diperhatikan, nampaknya spesifikasi HR-V yang hadir di Malaysia ini mirip dengan versi Thailand dan Indonesia. Untuk tipe E dan V ditenagai oleh mesin 1.500 cm3 4 silinder EVTEC Turbo dengan tenaga mencapai 177 PS serta torsi 240 Nm. Sementara tipe S dibekali dengan jantung pacu berkapasitas 1.500 cm3 naturali aspirated alias non-turbo dengan tenaga mencapai 121 PS serta torsi 145 Nm. Sementara untuk tipe tertingginya, hari VRS dipersenjatai oleh mesin hybrid E, HEV berkapasitas 1.500 cm3 non-turbo Atkinson Cycle Jual bertenaga 105 PS serta torsi 127 Nm berpadu dengan dua motor elektrik yang memberikan output tenaga 131 PS serta torsi 253 Nm. Harga jual model mobil ini belum dipublikasikan di negeri jiran. Namun kisaran harga jualnya mulai dari RM120.000 atau setara dengan Rp404.000 hingga RM140.000 atau sama dengan Rp472.000. Di Indonesia Honda HR-V hanya punya dua opsi mesin, 1.5 liter turbo dan 1.5 liter non-turbo. Banderol SUV kompak ini di Indonesia berkisar mulai dari Rp362,9 juta hingga Rp513,9 juta. Sahabat pecinta otomotif, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. Dari Mimin, salam otomotif dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!